Intro Pendidikan sudah menjadi hal yang paling krusial di dunia ini Dengan melihat gelombang fenomena dunia yang semakin canggih Setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda menurut pemahaman dan perspektif mereka Misalnya di Tiongkok minat pengguna smartphone semakin merajai dunia industri entertainment Bahkan artis pun kalah dengan jumlah follower bagi para vlogger atau youtuber Terbukanya peluang ini membuat Tiongkok menerapkan sistem pendidikan khusus bagi yang berminat ingin jadi selebgram Dimana sekolah ini tidak memerlukan tes tertulis atau ujian Pekerjaan rumah, nilai, bahkan kurikulum fokus sekolah tersebut adalah bagaimana sikap terampil di hadapan Kamera Ada juga negara lain membangun sekolah yang bisa dibilang terbilang absurd namun tetap didirikan Bukan tanpa alasan mereka menganggap kesejahteraan gender harus diciptakan Banyaknya kasus bully yang terjadi di seluruh dunia menjadi perhatian pemerintah dengan mendirikan sekolah-sekolah yang khusus Hal ini demi membangun semangat dan mental anak-anak untuk masa depan mereka Ada pun sekolah yang dinilai tidak lazim tapi menurut aturan mereka adalah sasa saja Apa saja sekolah yang tergolong absurd itu? Berikut videonya Simak sampai habis Sekolah Bebas Pengertian bebas disini adalah bebas dari segala aturan seperti tidak ada ujian tes, tidak ada pekerjaan rumah, nilai, perangkat, tidak ada kurikulum, bahkan bebas semaunya mengatur dirinya masing-masing Apakah mau belajar atau tidak? Mereka bebas memilih yang dia suka Ada yang memilih membaca, menggambar, bekerja di laptop, bermain video game, berlatih atau membangun set untuk pertunjukan teater Beberapa remaja membuat kue yang akan dijual untuk mendapatkan uang untuk teater Bahkan ada yang menyapu, sementara yang lain membawa keluar sampah yang dapat didaur ulang Murid-murid tersebut ada sekitar 80 orang yang berusia antara 4 sampai 18 tahun Guru di sekolah ini bergelar penasehat Tugas penasehat adalah mengatur pola pikir anak-anak tersebut dengan menganalisa karakter masing-masing Sekolah Prostitusi Enak-enak adalah industri bernilai miliaran dolar di Sepanyol Dengan rumah bordel yang diterangi lampu warna-warni Yang dikelola terutama oleh perempuan imigran miskin dari Amerika Latin, Afrika, dan Eropa Survei yang dirilis HoveScope mengungkapkan pengeluaran tahunan prostitusi di Sepanyol Mencapai 23,5 juta euro atau setara dengan 354 miliar rupiah Banyaknya pekerja haram ini hingga terdapat sekolah yang khusus mengajarkan tentang begituan Sekolah ini bernama Trabajoya yang memiliki arti kerja sekarang Lokasinya berada di Valencia, Sepanyol Dengan biaya sekitar 1,6 juta rupiah Para siswa dihajarkan tentang sejarah dan evolusi prostitusi Keterampilan bisnis misalnya pemasangan iklan seks Dan cara menggunakan alat bantu seks dengan praktek Syarat batas umur harus 18-45 tahun Dengan kemauan yang tinggi dan sifat yang tidak pemalu Untuk memperoleh diploma para murid memerlukan waktu 2 jam setiap hari Sekolah LGBT Mungkin dari anda masih ada yang tidak tahu apa sih singkatan dari LGBT Kata yang sudah familiar di sebagian orang LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender Didirikan pada tahun 1984 Oleh seorang aktivis gay bernama Harvey Milk Sekolah yang bernama The Harvey Milk Hink School Adalah sekolah khusus bagi para LGBT yang terletak di Amerika tepatnya di New York Wali kota New York, Mikael Blumberg Memuji ide sekolah khusus kaum gay ini Menurut dia, anak-anak yang sering mendapatkan perlakuan buruk di sekolah umum Diharapkan bisa menempatkan pendidikan dengan tenang dan tanpa tekanan Ada pro tentu, ada kontra Partai konservatif Mike Long mengkritik sekolah tersebut Menilai tidak ada alasan untuk memisahkan anak-anak dengan orientasi seksual yang berbeda dari anak normal yang lainnya Sekolah Selebran Pamer dunia maya semakin merebak Hadirnya aplikasi live streaming seperti Bigo, TikTok, dan masih banyak lagi Menarik perhatian banyak kalangan yang ingin meraup keuntungan Hal ini melihat para vlogger mampu meraup jutaan dolar bahkan menyaingi para artis tanah air Melihat peluang ini, pemerintah China mendirikan sebuah sekolah bagi yang berminat bergelu di dunia maya Tidak perlu banyak aturan Sekolah ini hanya membutuhkan orang yang lihai di depan kamera Mereka diajarkan harus menguasai teknik selfie serta berbagai tren yang tengah populer Mereka juga harus pandai melakukan promosi alias endorsement Bisa dibilang kalau sekolah ini membentuk murid-murid untuk jadi artis dunia maya atau profesional Syaratnya tidak perlu tes ujian tetapi kecantikan atau daya tarik yang Anda miliki Angkatan pertama dari jurusan Selegram ini adalah 60 gadis yang merajai dunia live streaming Sekolah ini berada di Jiwu Industrin and Commercial Collect Shanghai di China Sekolah Khusus Siswi Hamil Banyaknya kasus remaja yang hamil di usia belia Tercatat ada 77 kasus kehamilan dari seribu gadis remaja di New York Menjadi perhatian kelompok atau aktivis sosial bernama The Brooklyn Young Mother Collective Untuk mendirikan sebuah sekolah khusus bagi siswi yang hamil Sekolah ini bernama The New Direction Hing School Dengan harapan siswa dapat melanjutkan cita-citanya Menumbuhkan energi positif Terus berkarya Tetap optimis Memperkuat mental Dan yang paling penting adalah agar dapat bertanggung jawab atas anak-anak mereka kelak Bahkan di sekolah ini disediakan khusus penitipan anak bagi mereka yang telah melahirkan atau memiliki anak Agar tetap fokus menjalankan kewajibannya dalam belajar Sekolah Sihir Jika Anda penggemar fanatik dalam film Harry Potter Maka tidak ada salahnya Anda mendaftarkan diri Anda ke Cry School of Wizard Didirikan pertama kali pada 1 Agustus 2004 oleh Oberon Jell Revenhart Ia merupakan seorang penulis dan pembicara masalah Neopageisme Pada tahun 1965 Ia berhasil menyelesaikan gelar Bahaylor of Art di bidang Psikologi Dari Westminster College di Fulton Oberon mengatakan bahwa minatnya atas sihir dimulai pada usia dini Karena tertarik oleh mitos Yunani dan Dongeng Siswa dari segala penjuru dunia diterima di sekolah ini Gender, agama, dan ras boleh bergabung dengan bebas Pada tahun 2011 sebanyak 735 siswa terdaftar di sana Motosuk lainnya adalah Omnia Vifun Omnia Letter Sognea Sekolah sihir Grey memiliki 450 kelas yang terbagi dalam 16 departemen Di sekolah ini para murid akan berpakaian layaknya penyihir sungguhan Dengan memakai kostum jubah, topi, hingga tongkat penyihir Mereka diajarkan mantra, kaedah, teknik, dan ilmu sihir Terima kasih telah menonton